Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya dalam senetron love story the series Baiklah kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan Dimana Arga Dana sudah mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Wilantara dan anaknya Ken Bahwa sebenarnya Arya Sukma itu adalah Wilantara Arga Dana pun merasa sangat kesal sekali bahwa ternyata calon besannya ini adalah musuh besarnya Akhirnya Arga Dana menelpon agil keponakannya agar agil ini mengumpulkan teman-temannya untuk mencerencanakan sesuatu di dalam hutan Nah hal ini tidak sudah tercium juga oleh Wilantara Akan tetapi Wilantara tidak bisa menolak ajakan Arga Dana tersebut Karena Arga Dana mengajak dia untuk berburu di hutan Arga Dana mengajak Ken dan keponakannya untuk berburu di hutan Akan tetapi hal ini disegah oleh istrinya Wilantara Karena istrinya Wilantara ini sudah merasa ada hal tidak enak di hatinya Begitu juga Maudi merasa tidak enak di hati apabila orang tuanya berburu di hutan Akan tetapi mereka pun tetap saja berangkat ke hutan untuk berburu Nah sesampainya di hutan benar sekali adanya Wilantara pun dicelakai Oleh Arga Dana beserta anak buahnya Sehingga Wilantara pun menjadi tawanan Dan hal ini rupanya sudah diketahui juga oleh si Reza Dan Reza pun memberitahukan anak Wilantara Bahwa ayahnya sudah tahu kalau Arya Sukma itu adalah Wilantara Nah sampai disunut dulu sinopsis dari saya Jangan lupa nantikan saat nanti malam Sinetron Love Story The Series Untuk mendukung channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya